Intro Jadi beberapa hari ini gue lagi mainin game Soul Seeker 6 Night Jadi gue ngeliat ada lebih dari 10 juta orang sudah mendownload game ini coy Ketika gue nyoba gamenya ternyata seru juga coy ya Nagih juga gitu Gue biasa mainin game ini pas lagi santai, lagi gabut Bahkan pas lagi ngedit video, pas lagi live streaming dan lain-lain gue juga sempet main game ini ya Karena gamenya bisa grinding tipis-tipis sambil auto coy Kalau kalian mau main juga nanti gue coba taruh link downloadnya di deskripsi, gamenya gratis By the way gue ada di server Erin coy, jadi pastikan kalian ada satu server sama gue ya Nah ngomong-ngomong download ya kan, untuk pemain-pemain baru ini banyak banget keuntungannya Contohnya kalau kalian baru pertama kali login, ketika kalian masuk ke gamenya Nanti ada attendance check coy Disini ada attendance 7 hari, special attendance for 7 days Dimana ketika kita absent tiap hari, di hari pertama 2, 3 sampai ke 7 Kita bisa dapetin 6 star hero selection ticket Yang artinya, jadi kita bisa milih 1 hero SSR bintang 6 coy Dan disini juga ada event-event login lainnya ya Ada package-package nya juga untuk orang-orang yang suka top up Seperti gue Tapi gue nahan-nahan dulu buat game ini coy Karena gue mau ngeliatin juga ada first purchase Asik Jadi disini tuh ada paket untuk pembelian pertama bagi user baru Dan ini keren banget coy Kalian bisa dapetin hero SSR Vatima dan equip-equip dewa di dalamnya coy Ini powerful parah Ngomong-ngomong, gue coba nyalain soundnya ya Nah, jadi kita tinggal beli diamond aja Nanti kita bisa otomatis langsung dapetin si Vatima dan sebrentet-brentet-brentetan itemnya ini coy Ini dia nih, hero nya coy Gokil bro Bintang 5 SSR Terus disini juga ada login reward nih Contohnya kalau misalkan 5 menit Terus 10 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam Nah, gue udah sejam lebih nih Ngomong-ngomong ya Jadi gue bisa dapetin claim login reward tiap harinya Ini enak banget nih Buat orang-orang yang rajin grinding Bisa dibantu dengan ini Terus ada juga free package gratis Dimana kalian bisa mendapatkannya itu disini Disini ada daily free package Oke, kita free beli Langsung dapet item-itemnya ya kan Action point, gold, friendship point, command ticket Ada makanan Makanannya ini buat nge-level up hero Jadi kalau kalian lihat ke hero Terus misalkan gue nih Upgrade si boros nih ya Level up nih Nah, itu tuh pake makanan ini coy Jadi gue ya Level-level up-in aja ya kan Biar enak gitu Ntar power-power nya kan nambah gitu Makin OP Hero-hero kita bro Nah, tipe gamenya ini RPG sih harusnya ya Jadi kayak kita ngelawan-ngelawan monster buat grinding gitu loh Oke, contohnya ini ya Kita coba dulu ya Sebelum gue jelasin tipis-tipis yang lain Kita sambil main aja Nah, gue udah bisa auto disini Jadi enak banget Kalau misalkan kalian pengen lihat detail Skill-skillnya kayak gitu Nggak usah dinyalain kali duanya Tapi kalau kalian pengen cepet-cepet grinding Bisa dikali dua coy Gokil ya Jadi enak sekali disini Enak sekali Kita tinggal nonton Kita juga bisa manual gitu ya Untuk ngegerakinnya Kalau misalkan kita geser-geser bisa tuh ya Nah, cuman jadinya bala nih Posisi jadi kacau ya Jadi mendingan posisi default aja juga enak Atau kalian bisa ngehindarin secara manual Kalau ada serangan-serangan Yang dilancarkan oleh musuhnya Cuman kalau gue sih ya Namanya udah OP ya kan Gue biarin aja asik ya Padahal ini juga rada susah payah ya Jadi di depan gue Naruh si Boros ini ya Sebagai tanker gue Dan fighter juga Damager dan juga tanker Sekaligus Dan di belakangnya ada heater Dan juga ada Healer Oke Jadi tiap beginian itu Nanti dapet item-item Sama XP-nya tuh Oke, kita balik dulu ke lobby Karena ada beberapa hal yang bakal gue jelasin lagi AC Nah, ngomongin event Disini tuh eventnya setiap minggu tuh Kayak rotasi-rotasi gitu geng Kalau kita lihat event disini Di Dispatch Hero Kita tuh ada misi Yang bisa mendapatkan Banyak sekali item Dari mulai Diamond Terus ada Premium memory ticket juga Hero tumbal Untuk upgrade hero Ada makanan juga Buat nge-level up Yang tadi gue bilang Ada AP Potion Ada Gold Ada buat armor Rune Weapon Dan lain-lain dah pokoknya Banyak dah Nah, ini nih kayak Contohnya ini gue dapet diamond nih Set Ya kan Abis nilain misi Terus disini juga untuk yang top up Top up gitu ya Kalian juga bisa dapetin Extra bonus Dari penggunaan diamond kalian Nah, ini kalau kalian upgrade run Juga dapet Ya kan Terus ini juga nih Misi-misi stars yang kayak tadi kan Lumayan tuh Gue bisa dapetin beginian juga Gokil bro Banyak banget Eventnya coy Nanti gue bakal bisa nge-claim nih Monthly Free Package 15 hari 12 jam Wah Semua serba gratis Jadi untuk kalian Para free to play ya Bisa juga menyaingi Orang-orang yang top up coy Yang penting kita rajin Grandin tiap hari Tiap waktu Karena ini juga bisa auto Oke disini kalau kalian masuk ke tab hero yang ada di balik facecam gue nih ya Nanti akan muncul seperti ini Dan di bagian hero illustration Kalian bakal ngeliat ada elemen-elemen disini Dari api, water, asik Api, air, angin, cahaya sama kegelapan Dan disini juga kebagi lagi Jadi beberapa role Ada guardian, warrior, bandit, archer, wizard Sama priest coy Jadi kalian disini juga bisa mempelajari 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 sinerginya Sinerginya itu Kalau kalian bingung ada disini nih Kayak exorcerer dan lain-lain Nah kebetulan Gue Mentingin yang CP-nya gede-gede Jadi gue kurang memperhatikan yang beginian Oke untuk modenya yang tadi kalian lihat adalah mode adventure ya Yang ini tuh adalah mode adventure Dimana gue udah Nyelesaikan mode normal Mode normalnya ini Nah ini yang gue pake sekarang model hero Nah ini kalian bisa cari itu Di Baliknya gue nih Di bawah sini ya Di bawah sini ya oke Ini hero sama satu lagi normal oke Karena gue udah nyelesaikan yang normal Jadi gue memang berencana buat Nge-unlock-unlock nih bagian yang Difficultnya itu hero ya Jadi gue udah nyiapin banyak banget Action point disini dan masih ada beberapa yang bisa gue pake Buat ngisi ulang energi gue Biar bisa berkali-kali-kali-kali Tapi sebelum itu Kalau bosan dengan mode adventure Kalian mau coba yang lain-lain Bisa ke dispatch Nah di dispatch ini banyak banget tuh modenya coy Kita coba tower of heroes nih Kemarin cuma sekali doang Jadi gue cobain Karena ini tiketnya juga Rada-rada mahal ya guys ya Jadi ini Sangat amat hati-hati gue Gue pastikan tiap pertarungan itu harus menang Oke Tapi ini harusnya udah aman banget sih Kemarin gue tahan karena gue takut kalah Kalau kalah nanti kan lumayan tiketnya Ini sih ya Kebuang sia-sia Ini gue di autoin juga udah aman banget sih Hero-hero gue udah kuat Parah coy Kayaknya gue kelamaan deh nondanya ya Gue tunda-tunda-tunda-tunda Sampai hero gue lumayan bagus nih coy Oke Nah ini dapet Common hero ticket Ya kan lumayan sih sebenernya Untuk yang baru-baru Karena gue udah lumayan jauh Jadinya Kayak biasa aja Mungkin kalo Makin atas-makin atas-makin atas lagi Ini bakal OP juga coy hadiahnya Nah kan Legend armor ticket Wah gokil Dapet bini coy Bini tuh Buat nge-update hero coy Kalau kalian lihat disini Ada bagian evolve Nah contohnya Ini pengen gue evolve Kurang Tapi yang begini bisa dipake nih si bini ini ya Tergantung starsnya Kalo starsnya lebih kecil Nah ada yang Bininya level 4 Bininya Kok jadi gak enak ya Oke yang di dispatch tadi banyak Pokoknya kalian bisa coba langsung aja Gue gak mau basa-basi disini Gue pengen Sambil Grinding-grinding tipis ya kan Lumayan cuy Grinding-grinding tipis ini Buat naikin level-level hero Dapetin item-item ya kan Kalo misalkan kita gak kuat di level selanjutnya Kita diulang di level yang sama Bisa geng Jadi itu buat nge-grinding level juga Kalo udah kuat Nanti kita Bisa nerusin ke step selanjutnya Asik Biasa teori grinding tuh Cepet Yang penting Main terus rajin Tiap ada energi Main Ape point Ape point Main Ape point by the way Action point ya Kalo kalian gak tau Oke Asik Ya sebenernya kalo untuk dipertontonkan dan ditontonkan secara terus menerus Yang kayak gini memang gak begitu bagus ya Jadi lebih baik kalian mainin langsung gamenya aja Yang gue kasih liat ya cuman Combo yang gue punya aja gitu Gue cuman pake tanker Satu magis sama satu healer gitu Di dungeon ini gue harus coba kelarin Oke Sambil minum dulu kali Radaus Keliatannya sih masih lumayan empuk ya Cuman Tanker gue udah mulai kewalahan dah Liat tuh Waduh waduh Darahnya udah mulai tipis Dan enaknya kalo auto Kita bisa auto replace Jadi disini sistemnya take team geng Jadi ada 3 hero utama 3 hero backup Jadi kalo yang Pertama hampir mati Atau darahnya sekarat Dia udah di auto backup gitu Jadi enak gitu Sebelum ini bisa manual sih Kayak tuker manual tuh bisa juga Angelo Asik Angelo Bisa tuker manual tuh Set Kayak gini kan Bisa kayak gini juga nih Jadi 2 langsung juga Mantap gitu ya kan Curang gak sih Oke Kita langsung next lagi Tapi enaknya memang di auto sih Jadi tangan kita gak Gak capek Nah kalo kalian liat disini kan Ada main Ada sup tuh ya Main ini kayak Yang utama Supnya itu pengganti Begitu Gue taro Yang tanker ini Si boros di paling depan Biar enak Buat ngetabbing Sama ngedamage Asik Itemnya juga udah gue Update update Sedikit-dikit ya Soalnya Source gue lumayan Cukup terbatas Jadi harus perlu Grinding-grinding Terus Biar OP Sudah Darahnya udah mulai Sekart aja ya guys ya Apa saatnya Summon Friend Jadi di sebelah kanan tuh Ada Summon Friend Geng Kalo kalian Temenan gitu Sama orang Nanti orang lain kan Punya Hero utama Hero utama itu bisa Dipinjem sama kita Buat Di yang beginian Contohnya Ini kalo gue pencet Yang hero Summon Friend Set Muncul dia sebiji Jadi berempat Bentar Jangan dikali 2 Pusing Nah Nih yang paling depan tuh ya Itu punya Teman kita Cuman dia Hero nya rare ya Level 50 Bintang 5 Jadi gak begitu kuat Jatohnya Oke Level up kita Level up dari 24 Jadi 25 Max action pointnya Naik jadi 69 Wah 69 Cukup menarik Oh iya Disini juga bisa Ngeliat Deal damage nya Gimana coy Tadi Udah gue munculin Belum ya Bentar Oh ini boss nya Oh ini udah boss nya nih ya Nah disebelah kiri tuh Ada tanda Set Lah paling set dah Kena cutscene Bro Gitu Anjay Ini gak gue Gedein ya Suaranya Kalo digedein Makin Kerasa banget Nah disini Keliatan damage nya juga Geng Kalo kalian mau Liatin Tinggal di pencet Pencet aja Ininya ya Bisa diliat Damager gue Itu yang Mage Sedangkan Tanker gue Sekaligus Hitter Paling depan Itu nomor 2 Dan yang Healer nya Yang sebelah kanan Itu gak begitu banyak Damage nya Oke Nah ini bisa Ngehindar Manual sebenernya Cuman Bodo amat Bentar lagi juga mati Eh Pusing 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 kita bro Bro Kepukul bro Eits Balik lagi Let's go Let's go Ah udah mati deh Rada panik tipis ya Jadi yang paling depan Memang Diusahakan si tanker ya Karena Kalo kita naronya Heater semua Bingung Coy nanti Kalo udah mati Lembek semua gitu Sisanya Untuk stage yang Alpem Kita udah Selesaikan Kita tinggal Ke Nidabeliru Cuman gak bakal Gue record juga Gue cuman mau nunjukin doang Selebihnya kalian bisa nikmatin Gamenya langsung Download aja Link nya ada di deskripsi Gue bakalan taro Untuk memudahkan kalian Dan ini gamenya Gratis Jadi Tanpa bayar-bayar apapun Untuk para free to play Bisa mainin game ini Secara enjoy Yang penting Rajin Oke mungkin sampai sini aja Untuk video kali ini Jangan lupa kalian Player-player baru Joinnya server Erin Biar kita bisa main bareng ya Waduh Dan Kalo kalian suka Jangan lupa kasih like Dan juga subscribe channel ini Agar terus berkembang Tentunya Gue Mr. Okto Undur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.